Anies Baswedan katanya akan melanjutkan program Jokowi jika terpilih nanti guys. Semua program yang baik itu akan diteruskan. Karena program-program baik itu ada dari mulai jaman Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibi, Pak Gustur, Megawati, lalu Pak SBY. Itu semua ada program-program yang berkelanjutan. Misalnya Puskesmas, Pusyandu, itu kan bukan dimulai sekarang, dari dulu. Setiap masa kepemimpinan selalu ada hal baru yang dibawa. Dan itu juga semua yang baik akan kita teruskan. Jadi Anies akan melanjutkan program Presiden Jokowi yang sudah dirasa baik. Dan bukan hanya program Presiden Jokowi saja yang akan diteruskan. Tapi program yang sudah baik dari sejak Presiden Soekarno, kemudian Presiden Soeharto, kemudian Megawati, maupun Presiden SBY. Semua hal yang baik akan dilanjutkan. Demikian kata Anies guys. Ketika menjawab pertanyaan para mama-mama di Papua. Ketika orang melontarkan pertanyaan semacam ini kepada Anies. Maksudnya tentunya bukanlah apakah ia akan melanjutkan semua program-program Presiden yang ada sebelumnya. Atau mungkin program dari jaman Belanda yang sudah bagus. Tapi masyarakat ingin tahu apakah semua proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi. Akankah Anies melanjutkan semua itu? Termasuk pemindahan Ibu Kota RI ke IKN di Kalimantan. Itulah yang sebenarnya ingin diketahui oleh orang yang mengajukan pertanyaan seperti ini. Lu bakal nerusin semua pekerjaan Jokowi yang sedang terbengkalai ini apa bagaimana? Tapi sesuai khasnya Anies. Ia akan melebar, berjuap-juap, mengolah kata-kata sehingga terdengar indah dan manis. Sampai membahas kepada Presiden Soekarno, Presiden-Presiden sebelumnya. Yang sebenarnya mungkin itu sama sekali yang gak perlu sebut sama sekali. Orang itu pengen tahu lu bakal terusin kerjaan Jokowi yang sedang terbengkalai ini apa enggak? Lu bakal terusin pembangunan jalan tol ini enggak? Lu bakal terusin pemindahan Ibu Kota ini apa enggak? Tapi bukan Anies namanya jika ia tidak bisa mengolah kata, kemudian melebar kemana-mana, mengucapkan kata-kata yang terdengar indah dan manis. Tapi esensi dari jawaban yang sangat ingin didengar oleh orang yang bertanya, tampak meragukan. Coba kita lihat ke rekam jejaknya ketika ia menjadi gubernur DKI Jakarta, menggantikan Ahok guys. Apakah program-program yang sudah berjalan dengan baik pada masa Ahok diteruskan oleh Anies? Di zaman Ahok misalnya masyarakat bebas datang ke balai kota untuk bertemu dengan gubernur dan melaporkan permasalahan mereka. Mereka bisa datang langsung ke kantor balai kota dan bertemu secara langsung dengan gubernur dan menyampaikan keluhan mereka. Dan gubernur, waktu itu Ahok langsung menemui mereka, menyempatkan diri untuk langsung bertemu dengan para warga yang melapor tersebut. Dan laporan tersebut bukan cuma hanya didengar dan diterima, tapi juga ditindaklanjuti oleh Ahok sendiri dan dipastikan bahwa laporan tersebut memang ditindaklanjuti dan di follow up. Nah, ketika Anies menjawab, apakah ini diteruskan? Ini kan merupakan sebuah program, sebuah hal yang sangat bagus bagi masyarakat. Terkadang bahkan warga datang tidak hendak untuk melapor, tapi sebenarnya karena ingin bertemu dengan gubernur saja guys. Tapi tidak apa-apa, demikianlah kepedulian seorang gubernur Ahok waktu itu ya kepada warganya. Ia benar-benar melayani. Nah, apakah hal ini diteruskan oleh Anies? Boroboro. Tak lama, sesudah ia diangkat menjadi gubernur, kantor balai kota ia tutup. Nggak boleh lagi ada yang datang melapor langsung seperti sebelumnya. Dan bahkan Gordon pun ia tutup rapat, sehingga warga tidak usah tahu ia lagi ngapain di dalam kantor balai kota tersebut. Ini yang Anies lakukan. Kemudian zaman Ahok misalnya ada pasukan Oranye yang siap sedia jika ada bencana banjir di Jakarta. Dan kesejahteraan para pasukan Oranye tersebut pun sangat diperhatikan Ahok sehingga diberikan BPJS segala. Sehingga kalau mereka sakit atau ada apa-apa, mereka ter-cover. Namun apakah hal ini diteruskan oleh Anies? Sejak Anies menjabat, nggak kelihatan lagi para pasukan Oranye yang selalu siap tersebut. Bahkan kabarnya pun tak terdengar lagi. Kemudian normalisasi sungai di Jakarta. Apakah dilanjutkan oleh Anies? Bahkan sodetan Kali Ciliwung pun untuk mengatasi banjir nggak diselesai-selesaikan, nggak dibangun-bangun oleh Anies. Sehingga akhirnya ketika Anies turun, PJS Heru lah yang akhirnya melaksanaan pekerjaan ini. Dan dalam waktu relatif singkat, sodetan tersebut jadi setelah program ini mangkrak selama enam tahun di jaman Anies. Jadi apakah Anda percaya bahwa Anies akan melanjutkan program-program Jokowi? Pekerjaan-pekerjaan besar yang telah dimulai oleh Jokowi dan sedang berjalan? Saya sangat tidak yakin kalau Anies akan melanjutkan itu semua. Kata dia sih emang iya. Tapi apakah kita bisa percaya pada omongan Anies? Kayaknya sih enggak ya guys. Anies bukanlah orang yang bisa kita percaya untuk mengemban amanat bangsa ini. Jangankan untuk mengemban amanat sebagai presiden RI, sebagai lurah pun Anies mungkin tidak patut kita percaya. Karena Anies adalah musang berbulu domba yang sangat licik. Istilah musang berbulu domba ini bukan datang dari saya guys. Kalau saya yang bilang Anies adalah musang berbulu domba, Anda mungkin tidak perlu percaya. Karena saya bukan siapa-siapa. Tetapi tidak kurang dari seorang mantan presiden, SBY sendiri yang mengatakan bahwa Anies adalah musang berbulu domba. Jadi Anda akan tetap pilih Anies pada pilpres mendatang. Ya silahkan saja itu adalah hak Anda ya. Tetapi kalau Anda mengira bahwa bangsa ini akan bertambah maju, jika Anies menjadi presiden, maka itu adalah hal yang tidak akan menjadi kenyataan. Anies sendiri justru menggaungkan tema perubahan kali ini. Yang mana ia akan mengubah semua yang sudah ada selama ini. Ia akan mengacak-acak dan ia akan menyebabkan semua proyek, semua pekerjaan besar yang telah mulai dilaksanakan, akan terhenti mangkrak di tangan Anies jika ia sampai menjadi presiden Republik ini. Bagaimana menurut Anda guys? Terima kasih jika Anda telah menonton video ini sampai selesai dan sampai bertemu pada lain kesempatan.